PASKI BRAKA KALSEL Beginilah suasana latihan yang dilaksanakan delapan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau PASKI BRAKA, Kalimantan Selatan yang dalam beberapa hari ini rutin menggelar latihan dengan pelatih dari anggota TNI KORM 101 Antasari Banjarmasin. Menggunakan protokol kesehatan yang ketat, anggota PASKI BRAKA KALSEL ini terlihat semangat. Meski sesekali mereka mendapatkan hukuman dari pelatih, lantaran melakukan kesalahan saat latihan. Pelatih PASKI BRAKA KALSEL, PLD Mohamad Eduard mengatakan, sampai saat ini delapan anggota PASKI BRAKA KALSEL ini dipastikan dalam kondisi prima, sehingga sepenuhnya dipastikan siap untuk menjalankan tugas kehormatan pada apel detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-75. Alhamdulillah untuk kesiapan PASKI BRAKA, tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 sudah hampir 95 persen. Mungkin diperkenalkan besok sudah maksimal, karena besok sudah lemasan untuk dibersih. Latihan PASKI BRAKA kali ini dilaksanakan berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Selain melatihan kedisiplinan tinggi, para anggota PASKI BRAKA juga dituntut untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, Yukatku, BanuaTV.com melaporkan.